Sebanyak 3.923 tempat usaha di Jawa Tengah melanggar aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tahap 1 selama periode 11 hingga 25 Januari 2021. Ribuan tempat usaha tersebut melanggar aturan jam operasional dan protokol kesehatan COVID-19. Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tahap 1 yang berlangsung dari tanggal 11 hingga 25 Januari 2021, Satpol PP Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pemantuan intensif kepada pedagang kaki lima, rumah makan, hotel, penginapan, dan hiburan malam. Hasil operasi justisi yang dilakukan hingga tanggal 25 Januari 2021, Satpol PP Provinsi Jawa Tengah mencatat Tempat usaha yang melanggar aturan PPKM di 23 kabupaten kota mencapai 3.923 unit. Total PKL yang melanggar ada 1.113 dan 534 diantaranya ditutup paksa serta diberi peringatan. Dan jumlah restoran, kafe, dan warung makan yang ditegur hingga tutup sebanyak 570 unit. Untuk toko modern yang diberi sanksi teguran, ada 440 unit dan sebanyak 97 toko diantaranya ditutup paksa. Tahap pertama pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa Tengah relatif sudah bagus. Tapi perlu diketahui bahwa kita memang memantauannya banyak di kota dan sekitarnya. Karena yang rawan dengan penyebaran COVID itu memang di kota dan sekitarnya. Kalau di kota-kota di Jawa Tengah berarti ada toko yang buka sampai malam bisa terjadi. Bisa saja dan kita tidak manfaat. Selama pemantuan intensif berlangsung saat mal PP memantau tingkat kepatuan protokol kesehatan masyarakat di mal sudah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat kendala seperti di sektor pelaku usaha yang beroperasi pada malam hari dan tindakan tegas tetap dilakukan. Rasi yang digelar di 23 Kabupaten Kota di Jawa Tengah sesuai instruksi Gubernur Jawa Tengah sebab daerah tersebut memiliki tingkat risiko penularan COVID-19 yang tinggi. Selain Semarang Raya, Solo Raya, dan Penyumas Raya aturan PPKM juga ditegakkan di Pemalang, Kudus, Pati, dan Rembang. Asika Daniar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah